Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa, saudara air yang saya cintai, saya banggakan Sejumlah pengurus penting di Partai Nasdem Satu persatu mengundurkan diri Yang terakhir, terbaru adalah Sangat senior Ketua Dewan Pertimbangan Partai Partai Nasdem Yakni Pak Sislono Yudhusodo Mengundurkan diri Dari One Team Partai Nasdem Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Apakah gara-gara Nasdem mencalonkan Anies Basudan Atau karena faktor lain Beberapa waktu yang lalu Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat Atau NTP juga mengundurkan diri Ini diangkat oleh CNN Indonesia Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Sislono Yudhusodo mengundurkan diri dari Partai Ya, saya telah mengundurkan diri Kata Sislono Pada saat dikonfirmasi oleh CNN Indonesia Pada hari Senin 26 Desember kemarin Meski demikian, Sislono Yudhusodo Belum menjawab pertanyaan alasannya Mundur dari Partai Nasdem Pengunduran diri Sislono Menambah daftar panjang Kader-kader Nasdem Yang baru-baru ini Angkat kaki dari Partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut Sislono Yudhusodo merupakan Kader senior Partai Nasdem Pada 2017 yang lalu Sislono Yudhusodo diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Pengesan ini didasarkan pada Surat keputusan Pernomor DWE Partai Nasdem Nomor bla 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 Tahun 2017 Oke Jadi Mestinya ini menjadi Pelajaran yang teramat mahal Bagi Partai Nasdem Khususnya Surya Paloh Dan jajaran elit Partai yang lain Ketika mengambil Keputusan penting Terkait dengan Bangsa dan negara Terkait dengan Kepemimpinan bangsa ini Mestinya tidak Sembrono Sebagaimana Pernah Dipesankan Disindirkan Oleh Presiden Jokowi Jangan sembrono Jangan tergesa-gesa Ketika sebuah partai Ingin mencalonkan Presiden Mengapa? Karena Calon Presiden Kalau sampai terpilih Menjadi Presiden Akan membawa Nasib Masa depan Bangsa Indonesia Akan membawa Nasib 270 juta jiwa Bangsa dan negara Yang besar ini Sembakan Dengan Statement Pak Presiden Jokowi Agar kita Hati-hati Di dalam menentukan Pilihan Calon Pemimpin Bangsa Indonesia Calon Presiden Republik Indonesia Pilihlah Calon Pilihlah orang Pemimpin Yang memang Benar-benar punya Komitmen besar Komitmen serius Komitmen Di dalam Menjaga keutuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jangan pernah Pilih Pemimpin Yang bermain Mata Dengan Kelompok Ormas-ormas Terlarang Negara ini Teramat Besar Sangat Besar Jumlah Penduduknya Hampir 300 juta Jiwa Sangat Besar Elemennya Sangat Hidrogen Banyak Agama Banyak Suku Banyak Budaya Maka Calon Pemimpin Yang tepat Yang Dibutuhkan Oleh Bangsa Dan Negara ini Adalah Pemimpin Yang menghargai Perbedaan Perbedaan Dan Kekayaan Perbedaan Ini Salah Pemimpin Yang punya Jiwa Nasionalisme Yang tidak Diraukan Lagi Yang tidak Pernah Memberikan Toleransi Dan Tempat Sedikitpun Di atas Tanah Nusantara Ini Terhadap Kelompok-kelompok Yang Ingin Menganulir Keutuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Orang-orang Kelompok-kelompok Yang Ingin Menegakkan Khilafah Dan Daulah Islam Di tanah Air Ini Keinginan Perkhilafah Keinginan Berdaulah Islam Sama Saja Adalah Keinginan Untuk Makar Terhadap Merah Putih Makar Buhod Adalah Musuh Kita Bersama Makar Buhod Ingin Merombak Tatanan Negara Yang telah Ditetapkan Diputuskan oleh Para pendiri Bangsa Ini Dan Itu Adalah Musuh Wajib Untuk Kita Perangi Sampai Kapanpun Demi Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Demi Tegaknya Sangsaka Merah Putih Demi Tegaknya Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Orgahmatri